Manfaatkan momen Ramadan, kelompok belajar permata hati desa Bukit Belah kecamatan Singkep Barat menyantuni orang tua lanjut usia yang kurang mampu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memupuk kepekaan sosial sejak dini. Didampingi Kepala Desa dan Ketua PKK desa Bukit Belah serta Guru Pak Ud, anak-anak ini secara khusus mendatangi satu persatu rumah warga desa Bukit Belah yang kurang mampu untuk membagikan puluhan paket sembako. Menggunakan kendaraan roda tiga, anak-anak polos dari kelompok belajar permata hati ini tampak sumringa saat berbagi dan menjalin tali asih antar sesama pada bulan Ramadan tahun ini. Dengan adanya kegiatan ini, kelompok belajar paut permata hati desa Bukit Belah menanamkan kepekaan sosial dan semangat kebersamaan kepada anak-anak sejak usia dini. Ini adalah pembagian sembako, yang mana sembako ini adalah daripada anak-anak paut yang mau menyisihkan uang belanja mereka, yang mana saya katakan ini seminggu satu kali. Motivasi kami sebagai guru-guru paut, agar anak ini dari usia kecil inilah agar tertanam sifat untuk berbagi dan peduli kepada orang lain. Buat para penerima, dengan dinilai daripada isinya, tetapi nilai daripada kebersamaan kita, dan semoga berlumfaat. Puluhan paket sembako yang dibagikan kepada para lansia ini bersumber dari dana infak yang disisihkan oleh anak-anak paut permata hati setiap hari Jumat. Nurhadeh Sulaiman melaporkan dari Lingga.